F.A.W ini atau Fulamewam atau ulat gerayak Frugi Verda menaruh juga seperti itu memang dia spesifik inangnya itu jagung tapi dia sebenarnya juga bisa menyerang tanaman lain tapi dia paling saya yang diminati adalah jagung disitu jagung satu dengan yang ini lah yang ini oh ini terserang F.A.W ini ini terserang yang ulat biasa ini ini secara kasat mata itu cara membedakan secara mudah saja gimana Pak Ali secara mudah kita pandang Halo sahabat PC apa kabar? semoga selalu sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Pak Umis tentunya dalam acara kesayangan kita P3K podcast pojok Pak Umis sahabat PC akhir-akhir ini serangan ulat jagung atau yang lebih dikenal dengan F.A.W itu kembali marak di semua sentra penanaman jagung di Indonesia bagaimana hal itu bisa terjadi kemudian apa yang harus dilakukan oleh para petani jagung untuk membahasnya disini telah hadir bersama kita Bapak Ali Mas Hari beliau ini merupakan head of PMD Agrochemical PT BC International TBK ikuti perbincangan saya bersama beliau berikut ini Pak Ali aduh apa kabar nih? baik Pak Pak Aziz Pak Kumis Pak Kumis saja? Pak Kumis saja? Pak Kumis ya biar lebih keren Pak sesuai dengan podcastnya Pak Kumis Pak Kumis ya baik kenanya Pak Kumis gitu saja ini Pak Ali mau kita ketemu kemudian saya ini sangat penasaran sekali Pak terutama trend sekarang nah kita itu mengambil fokus trend sekarang itu FAW Pak seperti kita ketahui bahwa serangan FAW terutama yang pada tanaman jagung itu kan semakin mengganas nih Pak betul semakin merajalilah di semua sentra penanaman jagung ini kan membuat resah banyak petani terutama petani jagung ini kan karena bisa gagal panen gitu baik menurut Pak Ali itu kenapa bisa begitu Pak? oke sebelum saya masuk ke yang ditanyakan perlu diketahui sejarah FAW ini oke di Indonesia gitu Pak oke jadi FAW atau Fall Army Worm Pak ya bahasa meduranya bahasa kerennya Fall Army Worm itu atau nama latinnya itu Sepodoptera Frugiverda Pak ya ya mengapa kok dinamakan Fall Army Worm? karena ini munculnya ulat ini itu pada waktu musim gugur oh iya jadi kalau dilihat namanya itu berarti itu bukan hama dari kita Pak itu hama import istilahnya pendatang ya iya istilahnya dari kita omongkan di dari telatah benua lain oke yaitu dari Amerika ya yes di luar Indonesia di luar Indonesia ini hama ini ini masuk di Indonesia sekitar tahun 2019-an Pak Mas 2019-an berarti ya baru-baru saja ya sebenarnya masih baru tapi kerusakan yang ditimbulkannya sangat mengerikan Pak karena itu tadi ya sangat merusak terutama di tanaman jagung di sini jadi full armyworm ini memang itu tadi bukan hama asli Indonesia bukan dari sini bukan dari sini dan dan yang menjadi poin pentingnya di sini itu yang mengapa kok pengendalian di awal sulit dilakukan karena dia sudah membawa gen ketahanan beberapa insektisida yang umum digunakan yang sudah sering digunakan berarti sudah semakin kebal gitu ya Pak iya dulu pada awal serangan dulu di tahun 2019-an dulu itu kita sempat gagap teknologi setelahnya kita belum 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 mengerti belum bagaimana cara mengendalikan ini karena disemprot dengan insektisida yang sudah umum digunakan itu ternyata tidak mati itu itu yang menyebabkan FAW ini menjadi sulit dikendalikan bentar saya potong Pak Ali ya full armyworm full artinya kejatuh ya army tentara berarti kan bentuknya tentara jatuh tentara jatuh ini fall itu disanakan ada musim anda ya fall terus musim gugur dia muncul di musim gugur pada saat itu di musim gugur terus armyworm itu itu kan sejenis ulat geraya sebenarnya ulat geraya itu disebut juga kita menyebut ulat tentara armyworm jadi ulat tentara dureng mengapa kok dinamakan ulat tentara semakin dureng itu juga dia cara menyerangnya itu bersama-sama kadang-kadang bersama-sama sampai dia menyerang kayak itu kayak tentara berbaris seperti itu jadi mengapa kok dinamakan ulat tentara itu salah satunya dia menyerangnya secara bersamaan berbaris itu dan biasanya itu malam hari yang kelihatan dia menyerang makan itu aktifnya disitu mengapa kok itu menyerangnya juga gak salah-salah menyerang bersamaan nah khusus untuk di Faw ini atau volameworm atau ulat geraya frugiverda memang dia spesifik inangnya itu jagung tapi dia sebenarnya juga bisa menyerang tanaman lain tapi dia paling paling saya yang diminati adalah jagung disitu dan penyebarannya itu itu kan masuk di Indonesia pun juga aneh ya bertahap ya dimulai dari pulau Sumatera yang sana terus terus ke timur itu ya dan yang menarik disini pak ini penyebarannya bisa sangat jauh itu ngengatnya ya nah ini dari Amerika asalnya kan pak sampai ke Indonesia itu kan juaranya beribu-ibu dari Amerika gak langsung ke kita pak dia pertama ke Asia seperti India dulu terus menginjak mengeruti angin ya terus sampai ke Indonesia dan yang menarik disini pak ngengatnya itu dia itu bisa aneh ya terbawa angin itu mungkin bisa sampai 100 km lebih pak masih kuat ya masih bisa terbang itu saya pernah kejadian saya pergi ke daerah Sukamara itu di Kalimantan Tengah dia itu lahnya posinya aneh ya terisolir istilahnya di pinggir pantai terus masuk sana itu harus melewati kebun sawit yang sangat luas ternyata pada awal awal tahun 2019 atau akhir tahun 2019 munculnya dia sudah nyampe sana padahal itu lahannya sudah terisolasi tanaman jagung itu sudah nyampe vol amil wam itu sudah nyampe di sana padahal itu masih isunya itu di beberapa daerah yang ada itu sudah di sana yang terpencil itu sudah ada itu menunjukkan bahwa mobilitasnya dari vol amil wam ini sangat jauh bisa kemana-mana dengan jangkauan yang begitu bisa hingga kemana dulu bisa kemana dulu baru menyerang masuk ke Indonesia ini menurut Pak Ali ini kenapa sekarang ini kok serangannya semakin semakin mengganas semakin banyak semakin masif ini menurut pengamatan Pak Ali sendiri kenapa ini kok enggak seperti ulat yang lain serangannya bisa digandalikan sudah berhenti itu kok kayak ngeyel gitu loh Pak ya memang salah satunya tadi pertama karena dia sudah kebal tadi jadi memang hanya beberapa jenis insektisida yang mampu mengendalikan ini terus juga bisa dimaklum juga kondisi iklim di Indonesia di daerah subtropis itu kan menunjukkan kita itu enggak ada batasan musim yang dimana kalau di musim ada empat musim ada musim dingin itu otomatis sama ikan itu enggak ada aktivitas otomatis langsung terhenti enggak ada aktivitas itu bisa mengurangi populasinya tapi kalau di kita kita itu musim tanam terus-menerus itu enggak ada jeda jagung pun mungkin ada musim tanam jagung tetapi di kondisi itu juga masih banyak tanaman jagung terus sepanjang tahun itu juga musim penghujan musim kemarau kita kan terus cuma beda wilayah itu salah satunya itu tadi yang menyebabkan makanan untuk evaveni selalu tersedia sehingga perkembangnya itu terus juga di dalam dalam hama itu kayak ada siklus siklus serangan kayak kalau kita bicara orang itu biasanya siklus 4 tahunan atau beberapa tahunan itu akan muncul kembali ini ini dulu di tahun 2016 sekarang tahun 2003 mungkin sudah mulai ada kekebalan di beberapa yang dulu aneh ya dulu sudah mampu mengendalikan sekarang mungkin ada yang sudah kebal yang dulu sudah bisa sekarang mulai ada kebal atau perlu dosisnya yang ditingkatkan seperti itu itu salah satunya penyakbannya seperti itu jadi memang ini ya karena dia itu memang termasuk ulat yang bandel juga kan ya Pak ketahanannya juga bandel dan lain sebagainya sehingga di apa ya di musim seperti iklim di Indonesia yang ada tanaman jagung terus-menerus yang tadi sudah Pak Ali sampaikan bahwa dia itu paling cocok itu kan tanaman jagung sehingga merasa dia itu ketemu habitatnya gitu ya Pak ceritanya begitu ya Pak Ali mungkin boleh dibilang gitu kemudian ini Pak yang menarik sekali itu faktor apa saja sih yang menyebabkan sehingga ada peningkatan Pak ini saya maksudkan peningkatan sudah ada tapi semakin meningkat kayaknya semakin menggana semakin parahiti faktor apa saja sih menurut Pak Ali ya disamping ketersediaan makanan itu juga kondisi iklim kita itu sangat cocok ya mendukung sekali untuk perkembangan itu jadi dia cuacanya yang lembab terus juga panasnya cukup itu ya sepanjang tahun sepanjang hari ada panas itu juga sangat mempercepat perkembang biakanya itu betul-betul jadi kan kalau misal di daerah atau di wilayah di selain Indonesia yang kira-kira cuacanya tidak begitu cocok untuk perkembangan biayaan tentunya kan tidak bisa merajalannya seperti di kita Pak ya betul karena memang dari beberapa faktor sehingga untuk perkembangan biakan FAW ini lebih cepat lebih ganas lagi sepertinya itu yang terjadi di kita Pak terus kalau ini Pak kalau cara menyerangnya dia di FAW ini tentunya kan di tanah menjagung kita bicara di tanah menjagung ya Pak karena fokus ke jagung ini dia itu bisa di semua umur atau di semua fase oke atau ada-ada dia kan pakai praktis tadi ya Pak pakai teknis pakai strategi lah istilahnya seperti militer itu apakah di umur ini yang paling enak dimakan nih atau nanti yang sudah tua dimakan nih atau di semua umur bisa gimana Pak Ali mohon penjelasannya Pak FAW ini termasuk ulat yang rakus ya bedanya dengan ulat lain biasanya di tanah menjagung itu sebenarnya spesifik menyerang di bagian tertentu kayak kalau seber dokter alitura itu dia sangat menyukai di daun bagian daun bagian daun dia hanya menyerang daun terus ada heliotis ya heliotis armigera atau ulat tongkol dia hanya banyak-banyak di bagian tongkolnya saja ada pengerek batang di jagung yang spesifik di jagung yaitu ostrinia itu pengerek batang jagung dia hanya menyerang di bagian batang jagung saja tapi FAW ini ini hampir semua bagian tanaman itu bisa dia makan jadi mulai kecil di daun terus menyerang di tunas sampai ke daun ya ke bunga jantan betina bahkan ke tongkol itu bisa diserang oleh ini mungkin yang perlu di 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 perlu diketahit juga sebenarnya siklus hidup dari FAW ini dulu ya FAW ini siklus hidup ini dia dalam satu siklus hidup itu kurang lebih 30 hari yang pertama itu di instar telur telur itu dia mulai telur ada sampai menetas itu kurang lebih satu sampai lima hari ini tergantung kondisi lingkungan nah dari setelah menetas dia akan menjadi instar atau larva itu larva itu ada sampai 6 instar pak sampai 6 instar instar 1 sampai 3 itu berjenjang itu instar 1 sampai 3 itu kurang lebih 1 sampai 6 hari berarti sekitar 7 juga jadi jadi instar menunjukkan dia itu metafomer posistir itu ya nah instar itu kalau masih kecil instar 1 sampai 3 itu gejalanya di daun itu biasanya dia hanya memakan bagian daun sehingga kelihatan daun itu transparan berwarna putih itu instar di instar 1 sampai 3 itu ya dia belum sampai memakan penuh sampai memotong daun itu belum 1 sampai 5 hari seperti itu masih kayak memakan dagingnya kayak kalau bayi dibubur masih kecil makan hanya bagian daging daun saja sehingga kelihatannya itu di daun itu transparan karena dimakan bagian dagingnya diambilnya dikelupas dagingnya itu instar 1 sampai 3 itu berjalan kurang lebih 1 sampai 6 hari masuk di instar selanjutnya 4 sampai 6 bisa berlangsung sekitar 6 sampai 14 hari disitu sempurnanya 14 itu dari instar 4 sampai 5 6 itu ya biasanya gejal yang ditimbulkan sudah beda lagi dia bisa sudah kalau dia akan memakan daun memotong daun terus juga sampai ketunasnya kalau dia serangan di tanaman kecil kalau di tanaman kecil sekitar di bawah 20 hari masih masa vegetatif akan memotong daun juga yang jelas itu tandanya saat itu dia itu akan memotong tunas dia akan bersembunyi di tunas karena istilahnya nah ulatin dia akan noktuidi dia aktif di malam hari kalau di siang akan sembunyi di dalam biasanya yang bagian yang paling sering diserang itu di bagian tunas karena dia mungkin lebih lebih lunak juga dia tempat sembunyi itu kan biasanya seperti itu jadi kejalan nanti daun terpotong terus muncul seperti serbuk gergaji itu tandanya lembut ya serbuk gergaji itu itu merupakan kotoran dari ulat tadi biasanya nandai seperti itu nah itu biasanya kalau sudah instar itu ya sudah naikin 46 itu dia dia akan bisa menyerang bahkan sampai ke tongkol atau sampai ke bunga jantannya bunga jantan ini bisa menjadi makanan juga oleh terus tidak keluar terus bundel itu ya Pak ya bahasanya bisa dihabis dihabis kalau sampai termakan sampai ujung dari bunga jantan otomatian juga sangat memengaruhi penyerbukan penyerbukan terus itu sangat mengurang itu Pak jadi setelah instar 14 hari itu biasanya dia akan ke bawah untuk menjadi pupa dia biasanya pupanya dia akan berada di dalam tanah akan masuk ke dalam tanah jadi mengalih tanah tapi kalau mungkin kalau tanahnya terlalu keras biasanya sembunyi di balik-balik daun itu ya harus ada yang untuk bersembunyi tempat bersembunyi setelah pupa itu berlangsung sekitar 5-6 hari bahkan mungkin sampai 9 hari juga nah itu nanti baru menjadi imago baru yang menetas lagi dalam satu satu kumpulan telur itu bisa 100-300 butir telur satu ekor ya satu ekor imago itu bertelur yaitu dalam kumpulan telur bisa 100-300 yang bakal jadi itu nah itu dalam satu bulan ya si gulisnya kurang lebih seperti itu dengan gejala itu tadi dia bisa menyerang hebatnya itu dia menyerang semua semua bagian tanaman bagian-bagian apapun dimakankan ya kalau menyerangnya lebih tanaman lebih kecil itu keresuakannya juga akan semakin hebat bisa menimbulkan pusu tadi bisa pusu karena gagal tanam gagal tanam karena belum sampai panen dia bisa habis daunnya terus tunasnya sampai habis juga bisa terjadi seperti itu itu hebatnya yang perlu kita ketahui disitu oke oke Pak Ali terus kemudian ini yang itu tadi kan biologinya ya biologinya siklus-siklusnya kemudian kalau yang saya tanya kan jenis ulat itu kan banyak ya Pak ya ulat apa seperti tadi maksudkan Pak Ali ini hanya nyerang di tongkol ini hanya nyerang di pak patang dan sebagainya kalau ini kan ragu sekali sekarang tanda-tandanya Pak kalau misalkan saya ini petani awam petani jagung awam yang kurang mengerti pengetahuan tentang itu jagung satu dengan yang ini yang ini oh ini terserang FAV ini ini terserang yang ulat biasa ini ini secara secara kasat mata itu cara membedakan secara mudah saja gimana Pak Ali secara mudah kita pandang gitu pada saat menyerang daun jagung memang akan sulit dibedakan ini ulat gerayak biasa atau sporteralitura ya biasanya sama yang sporteralitura frugiverda yang mudah kita harus mengenali dulu ulatnya itu ciri-ciri ulatnya bagaimana dulu Pak bentuk ulatnya bentuk ulatnya terus itu kan setiap spesies itu punya istilahnya ciri khas ciri khas sendiri Pak Ali dengan saya beda Pak kumis saya enggak kumis kalau saya bertopi oke saya kacamata ciri berarti ciri khasnya itu ada di frugiverda itu yang mencirikan dia sebagai FAW Pak itu pertama kita lihat caputnya atau kepala ya caput itu yang bagaimana caput itu kepalanya oh kepalanya kepala ya kepala di kepalanya itu ada tanda seperti huruf Y terbalik jadi Y nya terbalik jadi ini kepalanya ini ya ini ini kepalanya ke sana ini kepala Y nya ke arah ke bawah terus ke ini ke abdomen atau perutnya oke terus juga mencirikan lagi itu coraknya antara litura itu kalau di FAW agak lebih gelap ya tubuhnya kalau yang litura itu biasanya lebih cerah terang terus yang ketiga itu yang mencirikan sekali di abdomen ke bawah atau di bagian mendekati ekor ya katakan ekor ke belakang ya belakang itu ada empat titik di bagian abdomen saya lupa ke bagian keberapa tapi ada empat titik yang mencirikan dia itu FAW dibanding dengan yang lain itu empat titik itu yang ciri khas dari FAW ini oke oke jadi bisa dikenali dari jenisnya seperti apa ciri-cirinya oh ada ini huruf kayak Y terbalik kemudian dicaputnya itu ada tulisan itu Y terbalik kemudian agak gelap ya kan kemudian mau ke belakang malu ke ujung itu belakang itu ada empat titik dibanding dengan yang ulat lainnya tidak ada semacam itu betul pak itu oke berarti itu untuk mengenali ciri-ciri secara secara kita gampang ya pak ya karena tidak semua petani jagung itu mengerti memahami memahami itu oke terus sekarang gini pak dampak yang paling perusakan paling parah itu tadi kan gagal gagal ini gagal tanam bisa oke tapi apakah ada dampak lagi yang lebih parah yang ditimbulkan oleh FAW ini jika sejak dari awal tanam kita lagi-lagi untuk monitoringnya kita tidak waspada itu bagaimana pak Ali ada yang lebih parah lagi atau baru tumbuh dimakan atau bagaimana pak sekarang pertanyaannya apakah sekarang ada salah satu produk ya pak pesticida yang untuk khusus mengendalikan FAW ini memang yang memang bisa diandalkan pak Ali barangkali pak Ali ini kan pengalaman sekali ya masalah pesticida sudah banyak melalang buana ke sana kemari ke daerah seperti Kalimantan Sumatera kemana kan mestinya petani banyak sekali menggunakan jenis-jenis pesticida ini pak kan tadi ngengat itu bisa terbawa angin sampai 100 km lebih itu tadi karena nah itu bisa jadi di kecilnya gak terserang tapi karena dia aneh ya gak ada pengawasan atau apa dia imagonya menempel atau hinggap di tanaman judah besar itu bisa menyerang sampai ke tongkolnya pak terima kasih Terima kasih.